Runaway guys, hey berhenti No 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 Atau polisinya disini, wah polisinya ngejar gue guys Hey guys, balik lagi di youtube channel EPL Kali ini teman-teman masih kita akan lanjutin game Cilas Art yang judulnya adalah Para Sosial teman-teman Seperti apa kelanjutan ya teman-teman Langsung aja kita mulai Let's go Nah guys, kembali lagi di game Para Sosial yang satu ini Dan di episode kemarin Kalian udah liat ya teman-teman Kalau si tokoh kita ini mulai dikejar-kejar sama si stalkernya teman-teman Yang pake hoodie, gelap gitu teman-teman Dan tiba-tiba dia ngagetin kita Di tangga darurat ya teman-teman Nyetop liftnya dan dia ikut kita naik lift Dan dia sudah melihat kita masuk ke rumah kita ya teman-teman Jadi dia udah tau rumahnya nih guys Dan kemarin kita bermimpi kalau si Asuka itu jadi jahat ya teman-teman Malah kita dicucuk ya Nggak tau nih guys Jadinya apakah kita mencurigai Asuka teman-teman Dan siapa si stalker ini Dan ada satu lagi yang mencurigakan Kenapa si stalker ini tau percakapan kita Dengan si mantan pacarnya kita Di dalam convenience store atau minimarket ya teman-teman Hah langsung aja lah guys kita akan continue Tapi sebelum gue lanjutkan teman-teman Seperti biasa jangan lupa ya Kasih like, share dan juga komen ke video gue kali ini Jangan lupa juga tekan tombol merah di bawah guys Yang tulisannya subscribe ya Terima kasih banyak Alright kita lanjutkan day 4 teman-teman Dan ini ketika kita bangun Pas abis kemarin bermimpi Yang kita ditusuk sama Asuka ya teman-teman Oke Let's go Eh Guys Tunggu sebentar Kok gue nggak ada suaranya guys Oke Ini textnya kita sudah ngomong kemarin Dan kita harus ke kantor polisi ya teman-teman Aku harus consult tentang stalkernya Dan aku harus pergi sebelum terlalu gelap Aku sangat capek Suara gue nggak nongol nih guys Sebentar ya guys Gue setting dulu sebentar Oke Sudah guys Sorry we Ada kesalahan teknis Oke guys Sekarang saatnya kita harus ke kantor polisi teman-teman Ini gue nggak bisa lari guys Kemarin pas kita kejar-kejaran sama si stalkernya Gue nggak bisa lari loh Sampai kita harus kiri kanan Kiri kanan Ya Tapi Nggak bisa lari guys Malah gue jalan Nah si tokoh kita ini Berpikir untuk bisa bangun sepanjang malam ya teman-teman Sampai pagi Karena Justru yang menakutkan tuh malam teman-teman Iya nggak sih Nah sekarang ini kita coba Ke kantor polisi Untuk melaporkan Kejadian stalking kemarin guys Ya Mengerikan memang guys Kalau di stalking Kalian juga guys Kalau mengemari seseorang Atau ngefans sama seseorang Jangan sampai begitu guys Tidak baik guys Tunggu sebentar Tunggu sebentar Gue penasaran kenapa ini terbuka Ini malah tertutup guys Hey Ya dia menghalangi dong guys Kantor polisinya kan disana ya Muter kah gue Oh Oh oke Oh sebelah sana guys Kantor polisinya Kita ikutin yang titik berwarna kuning itu ya guys Ternyata disana guys Sono memili market ya Oke 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 Sebelum kita kesana Nah ini guys Kantor polisi Mana guys Kok nggak ada guys Pak polisi Hey Itu dia Halo Halo juga pak Apakah ada sesuatu Aku mau nanya tentang sesuatu pak Oh gitu kah Yuk kita pergi Ketempat lain Untuk bicara Kenapa nggak di kantor polisi aja pak No no Kamu mungkin akan Nervous atau canggung Ngobrol di Post polisi Kita dapat Banyak orang seperti itu Oh Yuk kita Duduk di Taman yang terdekat Baik juga pak pol ya Aku mengerti Kamu mungkin sudah di hack Terlepas dari itu Kamu juga di Stalk Atau di kuntit ya teman-teman Seorang hacker Dan seorang penguntit Katanya Ya Mereka mungkin adalah orang yang sama Tapi sayang sekali Tanpa adanya bukti Aduh Nggak ada yang bisa kita lakuin nih Dan Tapi kalau kamu Di Kuntit lagi Atau di stok lagi Silahkan Hubungi saya Akan Lama kalau kamu Telepon polisi Lah lu kan polisi ya Gimana sih Aku akan selalu dekat Post polisi yang ini Aku harusnya bisa Kesana Langsung Aku berikan kamu Nomor teleponku Telepon aku saja Kapanpun Aku akan ekstra hati-hati Ketika saya patroli sekitar sini Ya Jadi jangan takut Good luck dengan pekerjaan kamu I'm rooting for you Apa tuh guys Aku mendukung kamu kali ya Alright Kita punya Backup si Pak Pol Teman-teman Yuk Kita Pulang Sudah gelap Nggak bisa lari dong Nggak bisa lari Jalannya kenapa Pelan begini dah Is this really okay Aku Khawatir Aduh Ada apa ini Aku takut Aduh aku juga takut Maksudnya Gue juga takut guys Bro 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 Kenapa Tiba-tiba jadi Mengerikan gini dah Tutup Aku Masih takut Telepon Asuka Tapi kan itu cuma mimpi ya guys Jadi gue rasa Asuka ini tidak jahat teman-teman Telepon aja deh Telepon aja deh Kita telpon Asuka teman-teman Apakah gue yakin mau kontaknya Iyalah Gue percaya Asuka lah teman-teman Dia Dia kayaknya nggak bakal jahat deh Ada apa Ada yang salah Ada apa gitu Sorry Aku memblok kamu Waduh Aku tidak tahu Siapa yang harus dipercaya Belakangan ini Aku tahu Aku egois katanya Tapi Bisakah kamu datang Aku bener-bener takut Aku pengen ada kamu Di sampingku Ini Sudah hampir waktunya Untuk streaming Oke Kita percayalah guys ya Gue yakin Asuka Asuka tidak Jahat lah guys Moga-mogaan ya Tapi dapat jatuh dah Uh kaget gue Oh ini nggak kecentang Kebaca Karena gue di blok Tenang aja Aku selesai kerja Lebih cepat hari ini Dan Aku dekat kok Aku akan kesana Oke Baiklah Tuh ya Guys coba kita buka guys Oh Loading 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 Oke 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 Loading 20 menit Kemudian Haa Suaranya mulai Mengerikan Ada apa ini Gue dimana ini Toilet nggak tuh Gue habis pipis Oke Ada yang ting-tong Asuka kah Pip-hole dulu guys Biasakan guys Kalau ada bunyi ting-tong Lihat dulu dari pip-hole Jangan langsung dibuka guys Apalagi kalian nggak punya security chain ya Atau rantai Keamanan itu guys Asuka Tapi Asuka ini mukanya Grafiknya ya Si Apa namanya Waduh maka kaget gue Si Cilas arti nih Itu mukanya dibikin kayak serem gitu ya guys Gelap-gelap gitu Oke Aku senang Aku bisa datang langsung Apakah kamu tidak apa-apa Apakah kamu di stalking lagi Nggak sih Tapi Cuma ngerasa nggak Aman aja Aisy Apakah kamu bicara dengan polisi Iya Aku harap mereka lakukan sesuatu Aku juga berhapal yang sama Sorry ya Aku block kamu Nggak usah khawatir Tenang aja Aku ngerti kok ini Sulit buat kamu Jadi aku senang Kamu masih Bergantung pada aku Soalnya gue dikasih lihat foto Lu sama Seorang pria Nah ini guys A photo with that man Oh Apakah kamu bilang Ketika Orang aneh itu ngobrol sama saya Dekat sini Gue udah tau Ini pasien yang aneh Jadi dia tuh Stalkernya Yang lu sebut-sebut Dia tau guys Dia datang ke gue Nggak tau dari mana Dan Dia yang mendekati Gue Kata Asuka guys Tapi dia tidak mengatakan apapun Ketika gue mencoba pergi Dia Berusaha untuk menghentikan gue Dan dia tidak mengatakan Satu patah kata pun Gue pikir dia mungkin Tersesat Atau gimana lah gitu Jadi gue tunggu Tapi tidak ada apa-apa Dan dia Lari begitu Dan dia Jalan begitu saja Pergi begitu saja Oke oke Ini mencurigakan Si Rikia guys Jadi bisa jadi Rikia ini Nge-setup Atau bikin settingan Si Asuka Seakan-akan Ngobrol sama si Penguntir tersebut Dan ngasih Kalatau ke kita Supaya ngadu domba kita Sama Asuka guys Bisa jadi ya guys Itu asumsi gue Sampai saat ini ya Jadi seseorang Mengambil gambar Sorry ya Gue mencurigai Lu It's okay Jangan khawatir Oke Setiap orang Bisa bakal Berpikir hal yang sama Kalau mereka melihat Foto seperti itu ya Jadi apa yang harus gue lakukan Cuma pengen gue ada disini aja Iya Oke Alright Gue sebenernya pengen Lu istirahat Tapi kayaknya Nggak possible Iya kan Karena kan lu harus streaming Maksudnya ya Mungkin sudah waktunya Untuk berpikir Untuk pindah Eh Main jalan gitu aja Bikin gue kaget aja Ini rambutnya nempel bet ya guys Kayak dia pake hijab guys Ini rambut guys Tapi nempel banget di bajunya nih Kayak pake hijab dia guys Oke Ini dia ngapain Asuka Kamu ngapain Asuka Duduk situ aja ya Jangan kemana-mana Gue takut nih Kita streaming lagi teman-teman Apakah kita akan main game lagi guys Ada Asuka ya Virtua Mi Jangan lupa kita transform Kita nyalakan gamenya Dan kita stream Kita akan lanjutkan Game yang kemarin hari ini This looks real Guys Eh mati Kaget gue Maaf guys Sorry aku mengganggu Bukan waktu yang buruk kan Aku mengecek Kulkas Tapi nggak ada yang bisa dimakan Gue beli dulu ya Dari minimarket Cepetan Aduh jangan dong Gue pendu tinggal Tenang aja Nggak apa-apa Deket doang kok Tapi Gue bakal cepet kembali kok Tenang aja Aduh Asuka Gue tau itu deket Tapi kan tetap butuh waktu Pasti lebih dari 3 menit Atau 5 menit kan Guys Jalanan ini Kayaknya Ini deh guys Bentar kita baca live chatnya Ini adalah streamer Apakah ini streamer yang Mukanya terekspos Oh I love Nina lagi guys Kamu akan Bertambah gemuk Jika kamu hanya Makan konbini food Kok dia tau guys Bahaya nih Apakah Reiko ada disana Guys Ini jalanan kayak kita Nyeberang Nah kan Bener guys Ini minimarketnya guys Wah Ini kenapa Gamenya Mentok lagi guys Ini kan Jalanan deket rumah kita guys Oh Ini gang yang kita Dikejar-kejar kemarin Guys Mirip banget guys Tuh Guys Fix Ini mirip banget guys Ini sebelah kiri adalah Tempat yang kita buang sampah guys Ya Tuh Yang tempat parkir mobil guys Waduh Ini game apa ini Apakah ini Diarahkan Supaya orang-orang Tahu rumah gue Nih suka-suka orang nih Bikin game begini Tunggu Don't tell me This place is Tuh Kan I love Nina Langsung komen guys What's wrong Nina Are you okay I wonder where you're headed Buka pintu Buka pintu Oh no Guys Gue lurus aja Boleh gak Masuk sini Masuk sini Gak bisa guys Tuh kan bener guys Ini apartemen gue guys Oh my god Gak bisa nih Gak bisa nih Harus pindah rumah guys Ini mah udah ke-expose Terus ngapain juga Dimainin ya guys ya Mendingan Udahan aja Langsung di-stop guys Aduh Masih diterusin lagi Oh no Ini rumah gue Persis banget guys Ini sofanya Ini setupnya Dan itu adalah Gue guys Yang lagi streaming Ya ampun The room is big Is this horror Wah Oke aku agak kurang enak badan Jadi gue akan Selesaikan stream ini Lebih dulu Si I love Nina Bilang What's wrong Are you okay Do you have stomach ache Rest well Don't worry Maaf guys I'm sorry everyone Wadadidaw Oh no Guys ada video Yang Video yang Video yang kita guys Itu yang pas kita lagi Mandi teman-teman Yang kita lihat pintunya Ketutup sendiri ya Ini bahkan pas kita lagi tidur Wah bahaya nih stalkernya nih Oh itu di kamar tidur kita Oh my god Bahaya banget Ini sangat menakutkan Aku harus Aku harus kontek seseorang Betul 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 Rikia gak mungkin guys Gue curiga sama Rikia guys Polisi Atau building manager Atau Asuka ya guys Oh iya Bisa jadi teman-teman Ini berpengaruh ke ending kita ya teman-teman Rikia gak mungkin guys Rikia gak mungkin Asuka Coba polisi dulu deh guys Polisi harusnya bisa membantu kita teman-teman Let's go Asuka juga boleh sih Sebenernya pas dia lagi beli Itu dia bisa langsung pulang Polisi Halo Oh kamu dari yang sebelumnya Aku berada dalam masalah Aku butuh bantuan Oh ini stalker yang kamu sebut sebelumnya Oke Tolong Siap Kamu tunggu disana Aku harus ngapain Aku harus sembunyi sampai bantuan datang Sembunyi guys Aduh sembunyi Sembunyi dulu Sembunyi dulu gak tuh Baru dia Aduh di kunci Matang loh Di kunci guys klosetnya Apakah kamu enjoy gamenya Aku bener-bener mau melihat kamu Kita bisa ketemu hari ini Sampai ketemu Aku kesana sekarang Jadi siap-siap Aku berikan kamu satu menit Aku harus ngapain Aku harus sembunyi Sembunyi dimana guys Kamar gua kah Aku harus sembunyi dimana guys Tuh ada tempat sembunyi gak Antara kamar gua Toilet sama tadi guys Oh Gua tau Gua tau Gua tau Gua tau Gua tau Aku harus Iya Gua harus sembunyi di lemari Di belakang tempat streaming gua Temen-temen Oh weapon Nah Mungkin Itu yang bisa kita Lakukan guys Loh gak ada Mana screwdriver gua guys Tentu dulu guys Screwdriver gua dimana Ya gua baca SMS lagi 30 detik Mama lu Screwdriver 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 Kagak ada dong Dimana Itu apa lagi 30 10 Wah Keluar guys 5 4 3 2 1 Oh Oh Ini dimana guys Baterainya habis Mantap Betul Gak bisa gua baca Message nya Gak ada screwdriver Screwdriver guys Ini gua bisa kesini Oh no Gak bisa baca apa-apa Teman-teman Baterain Handphone gua habis Baru-baru masuk guys Mana screwdriver guys Ada bunyi pintu Ada bunyi pintu Gila kan Kemarin Kemarin Screwdrivernya disini Kocuran Ayolah Kita hadapi Wah Apa kamu pikir Kau bisa pergi Di tempat yang Kesekecil ini Ini bukan game Kamu tau Oh my god Eh masih ada guys Oh ini endingnya Wah Bad ending Enggak Oh Rikia Dan pak pol Apakah dia menolong kita Rikia Dia bawa pisau Oh aku senang Rikia datang Setelah itu Polisi yang Gua telepon itu Menginformasikan ke gua Kalau stalkernya sudah ditangkap Dan Dan dia adalah memang Fan nya Sandra Nina Karena dia melihat Streaming gua setiap hari Aku dibilang Dia mulai Berilusi Bahwa Gua adalah Pacarnya dia Oke Oh ini tuh Hal yang Mengharapkan Ada relationship Dengan Online media personality Ya teman teman Dan being under Illusion Jadi dia berhalusinasi Kalau gua adalah pacarnya dia Dan deket sekali Sama orang ini Dan itu disebut Sebagai parasosial Itu artinya ya teman teman Jadi parasosial adalah Act of misconstruing Your relationship Jadi kayak Halu gitu teman teman Punya relationship Dengan online media personality Which is si Sandra Nina nya itu ya Jadi kayak Seakan-akan punya Hubungan gitu Atau pacarnya gitu ya It seems banyak yang Kayaknya banyak yang Insiden terjadi Seperti ini Seperti gua ya katanya Mereka bilang Mendingan gua Hati-hati Di masa depan Setelah insiden Gua merasa Berhutang ke Rikia Untuk menolong gua Jadi aku Pacaran lagi sama Si Rikia Oke Tuh Oh masih lanjut guys Masih berlanjut Ini ke KP Wah tapi kopinya Sudah tidak ada gambar Yang special edition guys Kita ngobrol sama Rikia Ada apa Aduh Kaget banget Hey you're spacing out Kamu Bengong katanya Oh well Kayaknya gak bisa di Gak bisa ditolong lagi Setelah semua itu Sekarang Kamu ada aku Di sisimu kan Iya Bersama Kuat Selamanya Together Together Strong Well then Aku akan ambil Bunga Lu ambil bunga kemana bro Itu toilet bro Asuka Nina Aku sorry Aku minta maaf Jika apa yang aku lakukan Dan katakan Bikin lu Berasa buruk Tapi Kalau kamu aja Paling tidak Melihat ini Apakah oke Lihat apa guys Iya Foto apa itu Deketin sis Gak keliatan Oh my god Rikia sama si Stalkernya dia kasih Mark Astaga Ini bad ending Guys Andai saja Aku percaya Asuka Oh my god Guys Oke Ini fix bad ending Ya teman-teman Artinya Kita tidak percaya Asuka Dan kita Melanjutkan ini Dengan Mengikuti pilihan Dengan si Rikia teman-teman Oke guys Kita akan lanjutkan lagi Dan kita akan Coba lagi Untuk ending yang kedua Ya teman-teman Kita retry Oke guys Kita akan lanjutin lagi Kita coba pilih yang lain lagi Teman-teman Ini sudah sampai Setelah kita Melaporkan ke polisi Ya teman-teman Dan Ternyata Si Rikia Itu memang bener Jahat guys Ya Kalau kalian ingat Sebenarnya Di Episode sebelumnya Kita Kan Gue juga udah bilang Gue curiga ya teman-teman Kenapa Stalker Tau apa yang kita Bicarakan dengan Mantan pacar kita Tapi Tadi Memang si Rikia Menolong kita Sama si polisi itu Ketika kita Telepon polisi Teman-teman Apakah Memang Si polisi itu Juga bekerja Tidak tahu Tidak tahu apa-apa Oke Gue lanjutin dulu Teman-teman Nanti gue akan Gue cut dulu Nanti gue akan Lanjutin lagi Sampai ketika kita Selesai stream Dan kita akan Telepon Orang yang harus Kita Telepon Dan sampai Kepilihan Orang yang harus Kita telepon Maksud gue Tunggu sebentar Oke guys Gue sudah sampai Disini lagi Teman-teman Dan kita harus Memilih Siapa yang harus Kita kontak Ya teman-teman Rikia sudah Pasti tidak Polisi tidak Building manager Juga gue Gak bisa percaya Karena tetap Orang asing Jadi gue kali ini Akan pilih Asuka teman-teman Kita coba Lihat Harusnya Asuka sih Baik ya teman-teman Karena sampai Terakhir ending Yang bad ending Tadipun Dia masih Ngasih tahu Kita guys Kagak Diangkat guys Lalu Oh Kedengeran ya Ada di balkon nih Teman-teman Oh 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 Ada di balkon guys Oh oh Jangan gak getting wind Guys tutup dulu Boleh gak guys Satu tutup Ini tutup Ini tutup Balkon Wow Kita bisa ke next door Sekarang tiba-tiba Bisa masuk ke tempat Tetangga guys Ada disana Tunggu tunggu Jangan enter Eh Jangan enter Lu guys Kalau ini bisa masuk Kenapa gak dari kemarin Oh Nanti dulu Apa nih Kenapa Teleponnya Asuka Ada disini Untung gue gak langsung Masuk ya guys Gak ada lagi kan Gue gak ketinggalan Oke Kita masuk guys Apakah ini Rumah stalker kita Oh oh Banyak dus-dus Baru pindah nih Ini adalah video Aku lihat Teman-teman Iya guys Ini yang Dia ngeliat kita lagi Streaming Ini yang lagi Mandi Ini yang lagi Di kamar tidur Sambil makan Dia ngeliatin ini lagi Wah bener guys Bener guys Ini rumah Stalkernya Ini sama persis Ini sama persis ya guys Layout Kamarnya guys Layout ruangannya Matiin matiin PC nya Wow Banyak minuman kaleng Guys Wadadidaw Ini foto Kegiatan kita semua guys Ini kita lagi streaming Dia foto kita Di depan jendela kita dong Ini foto kita Ini foto lagi streaming juga Ini di minimarket Ini lagi di coffee shop Sama si Asuka Ini lagi masuk pintu Waduh Ini gak bener nih Bahkan lagi di toilet guys Ini masuk apartemen Ini masuk apartemen Ini ada di minimarket Wah kacau Apa ini guys Wah nyalain lampu Wow Asuka Ternyata Asuka disini guys Asuka juga ditangkep Astaga Udah di framing Ditangkep pula dia Wah keterlaluan sih ini Ini gue yakin Ini kerjaannya si Rikiya nih guys Nina tempat apa ini Ini adalah ruangan Di tetangga sebelah Balkonnya terbuka Tapi aku senang Kamu oke Nina Anyway Jangan Jangan khawatir Get to the police now Terlalu bahaya tinggal disini Cepat Sebelum dia melihat kamu Aduh ada langkah kaki guys Dia buka pintu Cepat Gue musuh kemana Cepat juga Kan guys Ini Rikiya guys Oke gue tertangkap ya teman-teman Oke 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 Yuk kita cepat yuk Gue harus lari ya Dia datang dari pintu udah pasti Ini buat gue nyalain lampu Kita ngomong sama Asuka Kita langsung pergi keluar teman-teman Keluar kanan Oke Oke Gue cepetin aja guys ya Daripada baca ulang lagi guys Jangan lihat ke belakang Jangan lihat ke belakang Langsung lari aja Pencet It's open Eh Eh gue harus kemana Gue lelet banget ini Tutup boleh gak Oh my god Dia ada disini Di sebelah Sonorikia Disini ada sih Stalkernya teman-teman Kabur Tutup pintu Shift run Nah gitu dong Bisa lari dari tadi Tidak Lare Kita kabur Dari si stalker itu Dan juga dari Rikia Teman-teman Cepet pencet Uh ada dia Ada dia Ada dia disana Aduh The building manager Oh Ada apa Kenapa lu buru-buru Gak bagus buat anak Cewek Jalan sendirian Di malam seperti ini Kembali ke ruangan kamu Kita ke polisi aja Guys ya Eh tapi tadi Polisinya Apa Polisinya gak tau Ignore aja deh Miss Nina Kabur aja guys Kabur guys Polisi Polisi Eh kok ada tulisan Jepang Kok tulisannya Jepang Bro Gak bisa kesana Katanya Kenapa tulisannya Jepang guys Permisi Apakah ada yang terjadi Bahaya loh Buat Yang lady Eh buat Cewek jalan Sendirian malam-malam Aku dengerin kamu Kita kasih tau ya guys Kita coba lihat guys Kalau dia bekerja sama Dengan Riki ya Harusnya ini ketauan Dan ini gagal guys Kalau enggak kita harus lari ya Coba kita bicara sama dia Tuh kan Hah Ketangkep guys Berarti tadi Bang polisinya Yang kita telpon Itu juga Bekerja sama guys Makanya dia bisa dateng Sama Riki ya Mana mungkin Dia bisa dateng sama Riki ya Tiba-tiba tanpa dia tau Riki ya Ya enggak Hah Masuk akal Masuk akal Makanya ketika kita ketangkep Di ending yang Pertama tadi Riki ya itu ikutan guys Padahal kan Gue gak telpon Riki ya ya Gue telponnya si Pak polisi Dan building manajernya juga Gue yakin mencurigakan Temen-temen ya Jadi Kita Ignore saja Atau Mau lihat guys Coba aja ya Kita coba bicara sama Building manager Feeling gue sih Building managernya juga Mencurigakan guys Coba kalau kita Bicara sama dia Kita masih ketangkep juga Atau enggak guys Kenapa kamu buru-buru Gak bagus buat cewek Jalan sendirian Malam ini Kembali Kita coba ya Talk to her ya temen-temen Nah Kan Wah Tidak ada yang aman Temen-temen Semuanya Mencurigakan Oke Berarti kita ignore Dan run away Temen-temen Pilihannya Wah Gawat banget guys Kita berada Di lingkungan Yang Stalker yang mencari kita Riki ya juga Kerjasama sama Stalker nya Nangkep si Asuka pula Terus Building managernya Juga kerjasama sama kita Polisi Eh kerjasama sama kita Kerjasama sama Stalker dan Riki ya Begitu juga sama si Pak polisinya guys Pantesan Tadi Dia tidak mau ngobrol Di Itu dia di belakang Pantesan ya tadi Dia gak mau ngobrol Di kantor polisi guys Orang itu bukan kantornya Ye Oke Kita ignore ya temen-temen Ignore Misnina Oke Oke Kantor polisi sebelah mana guys ya Kanan ya Excuse me Satu terjadi Run away guys Hey Berhenti No 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 Atau polisi disini Wah polisinya ngejar gue guys Apakah gue ketangkap Apa tidak Berhasil guys Oh ada press conference Mereka bekerjasama kan Hari ini Empat ya Orang mencurigakan Itu Dipenjarakan Ditahan Karena mereka Secara ilegal Masuk rumah kita Rikiya adalah Mastermainnya Ternyata ibunya Yang punya gedung ini Si Yukiko Miyamoto Oh ya temen-temen Adeknya juga Oh Kyowa Akusu Itu mungkin temennya Atau siapanya yang Masuk rumah kita ya Jadi Rikiya yang merencanakan Ini semua ya temen-temen Untuk masuk ke rumah kita Temen-temen Wah ini kerjaan mereka Berempat nih Nah dan adiknya Atau kakaknya Itu yang menjadi Polis officer Temen-temen Astaga Wow Oke Jadi guys Oke Sebelum kita ngomong sama Asuka Temen-temen Jadi ceritanya Si Rikiya itu Berusaha mau balik Sama kita temen-temen Ya karena kita gak mau Dia akhirnya stalking kita Lima hari ke belakang Temen-temen Lima hari sebelum Kejadian ini temen-temen Makanya pas continue Ada day one Day two Day three Day four Dan mungkin day five Ya temen-temen Dan kita Dan dia Si Rikiya ini Merencanakan sama ibunya Yaitu building managernya Kakaknya mungkin ya Karena lebih tua dan botak Kakaknya Jadi polisi Untuk Ngambil kepercayaan kita Dan satu orang lagi Orang yang pengangguran Itu yang pake Hoodie hitam temen-temen Yang Masuk ke rumah kita Temen-temen Jadi ini Emang rencananya Si Rikiya ya guys ya Dan Termasuk Nge-expose muka kita Mungkin itu rencananya Dia juga guys Aduh Niku mesti ngapain guys Oh ini Kita Masak Buat Asuka Oh jadi Niku jaga lagi Oh ini kali ya Kayak semacam Nasi Pake Beef teriyaki Atau semacamnya Sapi ya Niku tuh kok asal Sapi Kalo kalian makan Niku udon Nah itu mie udon Pake Daging sapi Mungkin ya Keliatannya enak nih Oh sorry Terakhir kamu bikin Makanan ini Kayaknya udah lama Orang-orang itu Oh ya Pokoknya terakhir kita makan Kita mengalami Mulai mengalami Kejadian ini ya Kelihatan mereka sudah ditangkap Aku senang Tapi siapa yang menduga Kalo mereka yang melakukan itu Nina Hal yang sudah kamu lalui ini Andai saja aku Mengetahuinya itu Serius Lebih serius gitu ya Mungkin hal ini Tidak akan terjadi Gak juga lah Asuka Lu adalah alasan Gua disini sekarang Betul guys Memang Asuka yang selama ini Kita percaya ya Terima kasih sudah Meninggalkan itu semua ya Kamu harus pindah Iya Gua mau pindah Udah gak amal disini Hati-hati untuk Tidak mengulang hal yang sama Yang menginginkan gua Apa itu namanya Oh aku rasa Developernya Rilis new game Oke ini Promo nih Cilaartnya nih Apakah Kan kamu bilang dulu Game nya terlalu Susah buat kamu kan Nah Gua denger Developernya Rilis game baru Temen-temen Apa itu namanya The Confident Store Oh iya ini gua juga Belum main ya guys ya Mungkin kalau kalian Yang udah tau duluan Ini udah rilis lebih dulu Daripada para sosial Kalau gua gak salah The Confident Store I think Kayaknya itu gak Setriki Akamanto deh Akamanto juga salah satunya Jelas satunya ya Ini adalah Japanese style horror game Dan aku denger Ini lebih mudah Untuk casual player Seperti kamu Wah Cek aja Siap All right Ini kayaknya adalah Happy endingnya ya temen-temen Mantul GG Guys ini ada lagunya Dan kayaknya sudah pasti copyright ya temen-temen Jadi Gua matikan lagunya Sehingga Ya mungkin ketika kalian denger Kalian tidak akan benar Ada suara lagunya Dan ini adalah Streamer-streamer Yang main game ini ya temen-temen Ada youtuber biasa Ada vtuber Dan lain-lain temen-temen Inilah supporternya si Cilas Art ya Yang memang Banyak bermain Game nya Cilas Art ya guys ya Kalau gua Masih belum ada disini Karena saya adalah Masih youtuber kecil ya temen-temen Makanya Bantu gua guys Biar Subscribernya tambah banyak ya Thank you guys Kalian udah nemenin gua Bermain game yang satu ini Dan gua suka banget Game parasosial ini Karena Simple temen-temen Tapi Mengingatkan kita Sebenernya kita harus hati-hati juga Ketika kita suka dengan seseorang Atau ngefans dengan seseorang Baik itu Streamer Youtuber Artis Siapapun itu Jangan sampai kita Merasa bahwa dia adalah milik kita ya temen-temen Karena itu Sangat berbahaya Dan itu Yang disebut sebagai Parasosial ya temen-temen Jadi ya saling menghargai lah Satu sama lain Masing-masing orang juga Punya privasinya sendiri Kalian juga kan Kalau privasinya diganggu juga Pasti tidak mau ya temen-temen Apalagi Vtuber-vtuber ini Itu kan mereka memang pakai avatar ya Sengaja Karena memang mereka tidak mau Terlihat wajahnya Jadi Ya hargailah mereka ya temen-temen Memang itu style-nya mereka Gayanya mereka Memang pengen pakai avatar ya guys ya Beda-beda guys Masing-masing Content creator punya Gayanya masing-masing Punya style-nya masing-masing Dan punya Apa namanya Ciri khasnya Masing-masing temen-temen Nah bisa gue skip guys Jadi gue langsung skip aja Sip Kalau gitu temen-temen Sampai disini dulu Dan memang sudah selesai juga Game Cilas Art Parasosial Yang satu ini temen-temen Nextnya gue akan bermain game Baru lagi temen-temen Game apa Tentunya akan game horror lagi ya guys ya Bisa Cilas Art Bisa juga yang lain guys ya Gue akan cari game juga Yang gak kalah serunya Dengan game yang satu ini Supaya gue bisa Mainin game lagi Sama kalian ya temen-temen Pastinya Kita cari yang seru dong ya Alright guys Kalau kalian suka Jangan lupa temen-temen Seperti biasa Kasih like-nya ya guys ya Dan jangan lupa juga Comment ke video gue Kalau memang ya Gue ada salah-salah Atau mungkin kalian mau Menjelaskan ceritanya Lebih jelas lagi Supaya kita bisa saling berbagi Sama viewers yang lain juga guys ya Thank you banget buat kalian Yang nonton video gue kali ini Dan kita akan ketemu lagi Di game baru Di video berikutnya ya Eko signing out Bye now Sub indo by broth3rmax